Oke, setelah sekian hari kita bekerja, kita cek beberapa bagian, akhirnya sekarang kita mau kasih lihat bahwa pilar 3Wnya sudah selesai guys. Jadi kalau finishing setelah kita kerjakan ini, akhirnya kita gunakan speaker yang berbeda dari video part 1 yang sebelumnya kita tayangkan. Nah, jadi kalau Anda yang bingung kenapa di part 1 kemarin ini yang ada di sebelah saya videonya, itu adalah speaker konsep awalnya menggunakan vocal flux series. Nah, setelah beberapa hari, kemudian akhirnya pemiliknya berkomunikasi lagi dengan saya memutuskan untuk upgrade speakernya menggunakan berylium. Jadi benar-benar speaker yang bagus banget guys. Nah, speaker itu nanti akan kita coba, kita kasih dengar dan beberapa sampel lagu juga kita mau perdengarkan tentunya. Yang pasti, ini speaker bro, dua jempol banget dah. Ikuti ya. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Rohim dan salam Chas Audio. Untuk kali ini saya mau ngebahas tentang mobil Pajero Spot ini. Ini adalah merupakan video part 2. Di mana part 1-nya kemarin kita bisa lihat ada di sebelah sini. Yang kita bahas untuk mobil ini adalah peredamannya. Nah, jadi kali ini sudah tahap proses penyelesaian pemasangannya. Seperti di sini ya, saya ceritakan lagi dengan cara ditumpuk namun kita masih menggunakan sekat dari kayu. Jadi powernya ada dua ya, satu di atas, satu ada di bawah. Nah, untuk mereknya adalah kita kali ini gunakan merek Blopang atau Blopung serinya GTA 460. Jadi untuk power ini sebetulnya produk yang dikeluarkan untuk pasar Eropa atau Europe. Jadi pada saat itu dari importernya dari Blopang ini ambil khusus melalui Thailand dan ada sekitar 24 pieces saya ambil semuanya. Jadi kalau Anda lihat di tempat lain rasanya sulit. Nah, yang kedua pemasangan berikut ini, seak ring. Kita gunakan seak ring ada di sini dengan bahan yang gold plate. Jadi kita pasang di sini dan power satu lagi nih, power satu lagi ada di sebelah sini nih guys. Jadi power yang monoblocknya adalah di sebelah sini dengan kita pasang pada posisi yang miring ya, nyamping. Karena tempatnya sudah penuh banget. Sedangkan pengkabelannya juga padat. Oke, untuk kabel ini seperti ini ya, agar lebih bagus. Jadi saya gunakan pengaman selang bakar atau rubber tubing ini dan kita bikin label. Jadi satu tweeter, dua tweeter kanan, ada mid-reng, ada mid-bass. Nah, untuk kabel suplenya juga sama nih. Kita gunakan tanda hitam berarti ground dan tanda merah ini adalah B+. Nah, kita lari ke bagian RCA-nya. Nah, untuk kabel RCA di sini kita gunakan merk RAM Audio ya. Serinya adalah S7. Ini kepalanya manis banget dengan lapis gold. Jadi kelihatan RAM Audio jadi keren banget. Nah, kita bisa lihat nih S7-Cring-nya. S7-Cring-nya juga gold plate dengan menggunakan fuse ANL ada 4. Nah, jadi dengan cara pemasangan seperti ini, dengan pelindung-pelindung rubber tubing, ini memungkinkan pekerjaannya lebih baik dan pastinya lebih aman. Nah, untuk kabel ini, ini adalah kabel lampu. Nanti di atas ini ada lampu dan tinggal colok aja ke sini. Nah, untuk subwoofer-nya, subwoofer-nya di sini kita bikin kubikasinya yaitu kurang lebih 1,1 kubik fit ya. Dengan model seal, tidak menggunakan lubang angin. Dan untuk subwoofer kita gunakan merk CL Audio yaitu W3-V3. Tentunya produk terbaru dan kita desain seperti ini menggunakan lampu LED. Jadi agar lebih manis sedikit. Nah, nanti kita mau kasih lihat setelah powernya ini ada lampu-lampunya. Nah, tentunya lampu ini kita bikin suite melalui suite pintu ya. Jadi pada saat kita tutup bagasi, lampu ini tidak nyala sehingga tidak makan baterai. Nah, untuk bagian pengkabelan saya rasa sudah dijelasin semua, sudah rapi semua. Oke, untuk bagian prosesor kita pasangkan di bawah bangku depan sebelah kiri. Karena memang tempatnya sudah penuh banget. Tapi tetap aman, tetap dijadikan sebagai bagasi walaupun kecil, masih bisa berfungsi dengan baik. Ini adalah bagian baterai di mana kabel utama, biar aman, kita sudah pasangkan di sini ya ke bawah. Kita juga sudah bungkus agar lebih aman lagi masuk ke dalam dan di sini si kringnya guys. Jadi si kring ini baru ditarik ke bagian dalam mobil. Jadi jika terjadi bebannya short atau terjadi masalah, si kring ini akan bekerja duluan atau putus duluan. Untuk head unitnya ini sudah terpasang rapi ya. Jadi kali ini kita gunakan Kenwood DDX919, keunggulan Hi-Res juga, dan serta masih menggunakan pemutar CD. Nah, jadi walaupun head unit ini adalah didesain untuk versi Toyota, kebetulan di mobil ini Mitsubishi Pajero Sport ini pas. Jadi tinggal tambah list saja sedikit. Ini untuk bagian depan kita pasangkan ini adalah controller daripada prosesornya ya dari Hertz. Bentuknya kecil, di sini kita bisa jazz volume, bisa jazz subwoofer, dan bisa panggil memori A dan B. Nah, tempatnya juga pas banget nih kita pasangkan di sini. Nah, untuk bagian prosesor ada di bawah bangku ini ya. Nanti kita mau kasih lihat juga prosesornya menggunakan Hertz. Cerinya adalah H8DSP. Nah, saya mau kasih lihat prosesor karena ada di bawah bangku ini ya. Posisinya di sini nih guys. Jadi, sudah aman sekali di bawah bangku dan kita juga pasangkan pelindung agar tidak terkena kaki. Jadi benar-benar sudah aman banget. Pokoknya mobil ini dipakai tidak akan terganggu kelistrikannya. Sekarang saya mau lihat dulu ke bagian pilar ya. Jadi, pilar ini kita bikin desain. Ada hitungannya ya. Karena ini pemiliknya masih ingin handle ini bekerja dengan baik. Jadi, kita tetap pergunakan. Nah, untuk arahnya ini kita bikin on axis tapi agak dibuang sedikit. Kira-kira mungkin sekitar hampir 10 derajat lah lebih miring. Seperti yang kita tahu ini adalah speaker beryllium ya. 3-way dengan ada tweeter di sini dan ada mid-rank. Twitternya kita pasangkan pada posisi yang pas serta kita perhitungkan agar tidak terjadi blind spot pada saat berkendara. Karena di dalam kita custom mobil juga ada aturannya. Kalau di luar negeri mungkin kalau lewat bisa kena tilang polisi ya. Makanya kita walaupun bukan di luar negeri tentunya memang ada aturannya secara tertulis di regulasi untuk kompetisinya. Jadi, kelebihannya dari Twitter ini adalah bisa dikategorikan Twitter yang paling hebat saat ini dengan menggunakan bahan dasar jenis beryllium. Walaupun di produk-produk lain juga ada tentunya. Tapi yang paling unggulan dan pertama dikeluarkan yang saya tahu adalah vokal. Jadi, memang suaranya sangat baik. Dan untuk ukurannya ini di atas rata-rata ya. Biasanya Twitter kecil itu sekitar 1,5 inci atau 1 in. Ini lebih gede sedikit. Untuk mid-range-nya ukurannya adalah 3 inci. Dengan desain kerangkanya ini menggunakan die-case. Jadi, sudah rigid banget. Serta memiliki konus yang benar-benar ringan dan kering. Nah, untuk grill-nya ini sengaja kita custom agar lebih mewah. Karena kalau menggunakan model jaring begini, biasanya agak sedikit suaranya ketahan. Jadi, cakep banget nih ini. Pada saat kita duduk, tidak menghalangi pandangan. Dan dilihatnya juga manis banget. Nanti saya mau kasih dengar suaranya seperti apa guys. Nah, untuk mid-bass nih. Kita tengok sedikit ke sini. Untuk mid-bass kita tidak lakukan perubahan. Tapi hanya melakukan pembuatan ring pada bagian dalamnya. Jadi, agar suaranya tetap stabil. Menggunakan ring kayu dengan dicat. Agar lebih maksimal dan tidak gampang melar. Lalu, di bagian depan kita pasangkan DJ circle-nya. Nah, selanjutnya saya mau ajak ke bagian belakang. Ini adalah speaker bagian belakang atau pintu tengah. Kita gunakan speaker coaxial. Dan kali ini kita gunakan merek domination. Oke, speaker tengahnya juga kita bikin ring kayu dulu. Agar tidak melar, selalu kita gunakan dengan cara dicat juga. Nah, berikut guys. Ini saya kasih lihat custom pilar C bagian belakang. Jadi, speaker ini dianggapnya sebagai surround speaker. Atau bisa dikatakan satelit speaker. Yang membuat suara mobil menjadi makin indah. Karena ada speaker di belakang yang posisinya lebih tinggi daripada speaker depannya. Jadi, suaranya benar-benar enak banget guys. Walaupun duduk di belakang. Oke guys. Saat ini saya memberikan tutorial hasil tuning-nya. Bagaimana cutting frekuensi ini kita dapatkan masing-masing Twitter, mid-rank, dan juga mid-bass. Nah, untuk sistem ini adalah sistem 3W. Dengan menggunakan speaker vocal beryllium. Atau orang mengenalnya adalah Utopia B. Ada pun head unit. Kita gunakan Kenwood DDX919. Yang biasa dipakai untuk Toyota. Dan power kali ini menggunakan 3 buah power. Yaitu 4 channel x 2. Menggunakan merek Blopang atau Blopung. Dan menggunakan monoblock. Mereknya adalah Japco. Dengan ukuran 500W. Nah, kali ini kita percayakan untuk menggunakan subwoofer-nya. Seperti yang sudah dijelaskan di depan. Kita gunakan merek CL Audio. Dari hasil setting ini guys. Jadi, seperti biasa. Saya bilang ini adalah speaker yang sangat baik banget. Respon frekuensinya. Dan hasilnya pun benar-benar top habis. Kali ini saya mau menunjukkan hasil tampilan respon frekuensi. Dan juga nanti hasil suaranya dari sistem pada mobil ini. Jadi, sebelum saya kasih dengar guys. Saya bocoran sedikit nih. Mobil ini amazing banget. Pokoknya, wah suaranya habis. Suaranya pokoknya top habis. Yang pasti memang kita sering banget ya. Pasang vokal berilium ini. Atau orang bilang disebutnya adalah Utopia B. Jadi, memang dari sistem ini semua produk secara totalitasnya memang produk unggulan. Walaupun bukan yang high-end banget ya. Karena kalau bicara power, power belopung ini cuma di angka 3 tujuan. Berilium ini akan lebih dahsyat lagi kalau menggunakan power-power yang di atas 20 juta tentunya. Tapi, kita bukan mau cerita itu. Hasilnya mantep banget guys. Saya mau kasih lihat. Pertama adalah kita langsung ke layar komputer ya. Di sini. Nah, ini semuanya kita mute. Nah, kita bisa lihat di sini guys. Untuk Twitter, kita cutting hackpass di angka 3000 Hz. Slope-nya adalah 12 GB nih. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk Twitter ya. Dan sebelah kanan juga sama. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Oke, untuk mid-ranknya kita bikin bandpass. Yaitu lowpassnya 1500 Hz. Dan highpassnya 450 Hz. Jadi, mid-ranknya itu kanan dan kiri tentunya cutting-nya sama. Slope-nya sama, minus 12 GB. Nah, untuk mid-pass, kali ini kita cutting bandpass juga. Lowpassnya adalah 450 Hz. Dan highpassnya adalah 60 Hz. Slope-nya saya bikin lebih tinggi. Bukan saya bikin ya. Maksudnya, setelah kita ukur, hasil terbaiknya. Dengan jarak mid-rank Twitter ada di atas. Mid-bassnya di bawah. Saya bikin minus 18 GB. Dia lebih nge-blend suaranya. Nah, ini hasilnya. Dan mid-bass kanannya juga sama. Seperti ini. Untuk subwoofer-nya. Kita bikin dengan jarak yang cukup jauh. Kita bikin 80 Hz. Seperti ini. Nah, sengaja kita bikin bandpass untuk subwoofer. Namun, bawahnya di cutting lebih rendah. Nah, untuk hasil daripada timelimen-nya. Ini selisihnya cukup jauh antara subwoofer ke mid-bass. Jadi, antara subwoofer ke mid-bass kiri cukup jauh. Lalu, kalau untuk mid-bass ke mid-rank dan Twitter ideal. Ini hasilnya rata-rata. Nah, kita mau lihat sekarang. Antara Twitter kiri dan mid-rank kiri. Delay-nya ketemunya sama. Kayak itu di sini. 9,7 ya. Dan sebelah kanannya juga ideal. Selisihnya adalah 1,08. Jadi, yang kanan dan kiri ya. 1,08. Atas bawahnya hampir 1 milisecond. Antara mid-rank dan mid-bass ke bawahnya. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi, saya kasih lihat. Mitwitter kiri. Hasilnya ada di sini. Dan Twitter kanan. Hasilnya sama ada di sini. Lalu, mid-rank kiri. Lalu, yang ini mid-rank kanan. Dan ini adalah mid-bass. Nah, dan kiri ya. Mid-bass kiri. Dan ini adalah mid-bass kanan. Jadi, ini ke-6 speaker. Hasil delay-nya atau selisihnya sangat ideal. Wajar sekali. Yang agak jauh adalah subwoofer. Subwoofer-nya pada titik 0. Tapi mid-bass-nya ketemu. Lompat pada angka 8,75. Jadi, saya ulangi nih. Subwoofer. 0 milisecond. Dan mid-bass-nya jauh. Nah, kenapa saya bilang tidak ideal? Ya, nilainya jauh sekali. Nah, kenapa nilainya jauh? Di sinilah saya sedikit jelaskan. Pada saat kita menggunakan jenis power yang berbeda. Yaitu, antara Twitter mid-rank, mid-bass menggunakan tipe power yang sama. Hasilnya di dalam angka itu ideal. Rata-rata. Tetapi, begitu. 4 channel kelas AB untuk speaker depan. Lalu, subwoofer kita menggunakan monoblock. Yang terjadi adalah seperti ini. Jadi, delay-nya itu selisihnya jauh banget. Artinya, setiap produk seperti power ataupun prosesor. Kalau berbeda mereknya, biasanya memiliki nilai latency yang berbeda. Nah, inilah jawabannya. Jadi, hasilnya secara angka jauh banget. Tetapi, setelah kita lihat dengan respon timeline menggunakan alat, itu artinya wajar sekali. Saya mau kasih lihat nih, channel 1. Seperti ini. Nah, ini. Twitter-nya kita cutting di bagian atas. Nah, channel 2-nya juga sama. Kita mulai cutting frekuensi 1200 sampai 20 kHz. Dan untuk mid-rank, hasilnya juga sama. Kita mulai cutting pada frekuensi 80 di sini sampai 6,3. Nah, untuk kanan juga sama ya. Seperti ini. Dan mid-bass-nya seperti ini. Sekarang saatnya saya mau kasih lihat dulu hasil respon frekuensinya. Nah, ini sekarang kita lihat ke layar iPad. Jadi, hasilnya ini benar-benar rapi banget. Suaranya juga memang lembut banget ya. Kita lihat di sini grafik sub-bass. Jadi, padat banget. Mulai low frekuensinya penuh. Lalu, masuk ke sub. Masuk ke mid-bass. Mid-low. Mid-high-nya juga cakep banget. Upper-mid-nya juga keren. Lalu, masuk ke high frekuensi Twitter. Jadi, benar-benar stabil semuanya. Jadi, dengan grafik ini tentunya juga bukan dasar. Bahwa grafiknya harus segaris rata. Itu tidak. Tapi, di sini kita hanya jadikan sebagai tuntunan atau pakem untuk setting. Dan setelah dianggap baik. Lalu, kita akan dengarkan menggunakan lagu. Nah, di mana lagu-lagu yang dianggap misalkan kurang. Baru kita akan koreksi lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Saya mau kasih dengar. Beberapa lagu. Seperti biasa, kita masih menggunakan CD-CAN. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Jadi, ini adalah sampel musik yang kita selama ini masih pergunakan dari CAN. Musik ini kalau saya ceritakan dengan kata-kata itu indah banget. Kalau di kalangan para instalator, termasuk yang sering ikut kompetisi, suka ada istilah, wah giginya kurang kelihatan atau mulutnya kurang pas. Padahal kita tidak melihat itu, tapi kalau lagunya enak seperti di dalam mobil ini, kita seperti bisa merasakan bahwa di depan saya ini di tengah-tengah ada si penyanyi seperti kecapan mulut itu seperti hampir nyata. Jadi kurang lebih seperti itu, jadi kadang istilah-istilah itu aneh didengernya ya. Ada yang bilang, wah giginya kurang nongol. Masa giginya kurang nongolnya. Mungkin bukan itu ya, maksudnya bukan itu. Tapi orang itu dibawa ke suasana yang nyata gitu, bahwa seolah-olah nyata gitu. Maksud saya itu. Jadi memang terasa. Jadi di lagu ini, saya bisa merasakan ruangan ini terasa isi dan di depan saya seperti sedang bermain musik dan ada penyanyi. Buat Anda yang penasaran, mungkin nih saran aja karena kita rekam hanya menggunakan ini, sebaiknya gunakan earphone atau headphone. Paling tidak bisa lebih baik untuk didengar. Nah, saya mau lanjut ke lagu yang kedua. Jadi di track yang ini ya, benar-benar lembut banget dan saya bisa merasakan seperti ketukan kick drum. Benar-benar terasa ada jauh di sana dan hidup. Nih, saya ulangin lagi. Jadi nuansa kita itu seperti terbawa ada di dalamnya. Jadi bisa merasakan nafasnya, ketukannya itu pas banget. Oke lah, pokoknya ini mantep banget. Langsung saya mau kasih yang ngebeat di track 26. Nah, sorry. Kenapa tangan saya begini-begini? Selain saya mendengarkan instrumen yang ngebeat, saya merasakan ada alat musik yang diketuk. Seperti simbal, bilangnya simbal apa ya? Simbal Asia deh. Tapi di belakang sini seperti ada bass yang berbunyi sehingga menyatu. Asik banget nih, dengerin lagi. Ini terasa nih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, pokoknya amazing! Ya, bilangnya amazing. Sorry buat teman-teman yang mungkin melihat video ini bukan bermaksud berlebihan, tapi itulah realita kita hobi musik. Jadi mobil ini benar-benar bagus banget, keren banget. Buat Anda yang kepengen coba dengerin dari speaker Perilium ini, bisa langsung datang ke toko, karena di toko kami sediakan mobil yang sudah jadi, yang berapa kali kita turunkan untuk kompetisi juga. Jadi untuk musik ini memang indah, kadang kita mau mencoba untuk mentransfer atau menerangkan dengan kata-kata, apakah bisa diterima atau tidak. Yang pasti dari beberapa sampel lagu yang kami berikan, hanya direkam melalui mikrofon seperti ini. Jadi kalau kurang jelas, saya bukan melebih-lebihkan, tapi mencoba berbagi bahwa musik itu bisa dirasakan, kita berimajinasi bahwa musik itu seperti ada di depan saya, seperti ada katakan instrumen yang seperti berjalan itu pastinya jelas sekali. Namun harus didukung dengan beberapa produk yang memang tingkat kedetilannya lebih tinggi, seperti di dalam sistem mobil ini guys. Sekali lagi mohon maaf, bukan bermaksud merasa paling bisa, tapi inilah pekerjaan kami yang sering kita lakukan, tuning-tuning dan tuning. Kita bisa bedain mana sistem yang detil, mana yang baik, mana yang kurang. Kita akan coba transfer atau coba berbagi melalui kata-kata seperti ini. Oke guys, kita akan belajar bersama terus, bareng-bareng. Buat Anda yang ingin lebih jelas, bisa lihat deskripsi kami ada di bawah ini. Dukung terus channel YouTube Chas Audio, karena dengan Anda mendukung, kami akan lebih bersemangat memberikan edukasi yang mungkin akan bermanfaat. Tentunya ikuti terus channel YouTube Chas Audio, dan sampai jumpa di video selanjutnya. college magic, mantep banget bro. Sub indo by broth3rmax . Sub indo by broth3rmax Terima kasih.